Kini terjawab sudah teka-teki masa depan Kylian Mbappé dalam menapaki karirnya di dunia sepak bola. Setelah melewati berbagai macam drama melebihi sinetron ikatan cinta, Mbappé yang digembor-gemborkan dan memberikan sinyal bahwa dirinya akan hengkang ke klub impiannya sejak kecil yaitu Real Madrid. Akhirnya dengan siasat Paris Saint-Germain yang berupaya habis-habisan mempertahankan Sang Mega Bintang, Mbappé memutuskan untuk tetap bertahan dan memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain. Ia memutuskan untuk tetap bertahan setelah PSG memberikan kontrak baru dengan tawaran yang amat-sangat menggiurkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa Mbappé lebih besar dan lebih penting dibandingkan klub itu sendiri. Loh, oh bisa? Sebagaimana yang kita ketahui, dalam satu tahun ini kedekatan Mbappé dengan Real Madrid semakin meyakinkan asal Los Blancos untuk mendatangkan talenta berketurunan Perancis itu. Selain Real Madrid adalah klub impiannya saat masih pinjit, Mbappé yang tak kunjung menaikan kontraknya yang akan habis pada musim panas nanti, memantapkan asal Real Madrid yang berpeluang amat-sangat besar untuk mendatangkan pemain berusia 23 tahun itu. Namun rupanya harapan Los Blancos harus kandas, sirna setelah Mbappé memutuskan untuk tetap bertahan di klub berjolok kelas Paris Saint-Germain tersebut. Bersama PSG, Kylian Mbappé dikontrak hingga tahun 2025. Selain akan diguyur hujan duit habis-habisan yang akan membanjiri isi rekening Mbappé, PSG dengan mudahnya memberikan berbagai hak istimewa yang didapatkan talenta muda tersebut. Apa aja itu? Gaji Pantastis Kylian Mbappé telah memperpanjang kontraknya selama 3 tahun. Menurut laporan Sky Sport News, PSG harus merogoh kocek yang amat dalam untuk upaya mempertahankan talenta muda tersebut. Dalam kesepakatan baru mereka, pihak klub memberikan gaji setinggi langit seluas samudera dan bonus awal sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,5 triliun yang masuk ke kantong pribadi Mbappé. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan gaji 1 juta euro per pekan atau setara 73 miliar 294 juta setiap bulan, setara 18 miliar 323 juta setiap minggu, 2 miliar 617 juta setiap hari, dan 1,8 juta per menit. Tidak hanya itu, jika Mbappé sedang mencret, setiap hembusan kentut yang ia lakukan per 1 detik, ia telah menghasilkan uang setara 30 ribu, sebuah angka fantastis untuk bocah yang masih berusia 23 tahun. Hak Istimewa Mengganti Pelatih Selain gaji fantastis dan bonus yang akan membanjiri saldo rekening Mbappé, PSG secara tidak langsung telah menjadikan Mbappé sebagai bos kecil mereka. Pasalnya Mbappé diberikan hak istimewa berupa kebebasan memilih pelatih yang ia inginkan. Kabarnya PSG juga telah menawarkan pergantian pelatih Maurosio Pochettino dan berjanji akan mendatangkan legenda timnas Perancis, yaitu Zinedine Zidane, sebagai pelatih Anya Club. Hak Istimewa Memilih Pemaing Dalam upaya mempertahankan Mbappé, PSG memberikan keleluasaan Mbappé dalam memilih pemain dan bahkan menyingkirkan rekan satu timnya yang dianggap akan memberikan dampak buruk untuk tim dan ruang ganti para pemain. Hak ini tentunya membuat Mbappé memiliki kuasa untuk mengatur jual-beli para pemain di squad PSG. Yang terbaru, kabarnya Mbappé meminta PSG mendatangkan winger kanan berkebangsaan Perancis, Usman Dembele dari Barcelona. Asa PSG dalam mempertahankan Kylian Mbappé dianggap telah merendahkan martabat sepak bola dunia. Kontrak gila PSG kepada Kylian Mbappé mendapatkan kritikan dari berbagai pihak termasuk La Liga. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan PSG telah membahayakan stabilitas sepak bola serta mengancam integritas sepak bola. Di bawah naungan Qatar Sport Investment yang memiliki dana taterhingga, Nasar Al-Helaifi sebagai Presiden Klub memiliki keleluasaan dalam menghalakan segera cara untuk ambisi mendapatkan berbagai gelar. Namun cara yang ditempuh PSG secara tidak langsung telah merusak tatanan dalam sepak bola. Secara tidak langsung, PSG telah merendahkan harga diri mereka dalam mempertahankan Kylian Mbappé. Sebagai pengamat dan analisa pemain Tarkam, saya sendiri jika menjadi Mbappé, gak akan mikir dua kali gitu kalau ditawari gaji fantastis dan keleluasaan dalam memilih pelatih dan para pemain ya. Namun yang jadi permasalahan adalah cara yang dilakukan PSG terkesan terlalu menghalakan segala cara gitu sampai segitunya dalam mempertahankan pemain, sampai ngasih keleluasaan pilih pelatih, pilih pemain. Sok mangga sama kamu, kesannya terlalu rendah gitu. Jadi istilah tidak ada pemain yang lebih besar dibandingkan klub itu gak ada gitu kalau saya melihat di PSG itu. Terlepas dari itu semua, melalui PSG kita dapat belajar bahwa uang dapat mempermudah segalanya. Belanja suka-suka, sewasana sini, membeli pemain bintang Eropa, tetapi satu hal yang tidak mereka sadari, bahwa gelar tidak selalu bisa didapatkan semudah mendatangkan pemain kelas dunia. Banyaknya bintang sepak bola dalam sebuah klub, bukan jaminan klub itu akan mampu menjadi yang terbaik di kancah Eropa dan di kancah dunia. Saya pamit undur diri untuk antum-antum tetap bekerja keras karena dengan duit yang banyak, segala sesuatu akan menjadi lebih mudah.